Selanjutnya diduga akibat arus pendek listrik, sebuah pondok pesantren di Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, ludes terbakar pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa, meski saat api muncul sejumlah santri masih tertidur di ruangan. Api terus membesar dan melalap bahan yang mudah terbakar, seperti material kayu bangunan, pakaian para santri, dan juga buku-buku. Sedikitnya ada 10 kamar asrama putra yang ludes dilalap sejango merah. Menurut seorang santri, api muncul di atap lantai dua asram. Namun para santri tidur kembali karena menduga hanya api kecil. Ketika api semakin membesar, para santri berlari menyelamatkan diri. Sementara itu pemimpin pondok pesantren menduga bahwa kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Api dapat dipadamkan oleh tim pemadam selama sekitar satu jam. Kerugian akibat insiden ini mencapai ratusan juta rupiah. Terus kelihatannya api langsung besar gitu ya? Itu dari apa sih? Dari listrik.